Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Panglima Komando Daerah Militer Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengirim pesan pernada keras kepada pihak yang berniat mengganggu keamanan ibu kota. Bahkan Pangdam Jaya tegas mengusulkan pemubaran ormas tertentu jika bertindak semaunya dan tidak taat aturan. Informasi ini sekaligus akan menutup jumpa kita di Metro This Week untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas saya, Eva Wodo, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencintainya, menjaga jarak dan tentunya juga harus memakai masker dengan benar. Tetaplah bersama kami di Metro TV. TNI akhirnya turun tangan menertibkan baliho milik sebuah ormas yang dipasang di tepi jalan raya. Rupanya, ormas tersebut selalu bandel memasang baliho serupa tanpa izin, walau berulang kali ditertibkan Satpol PP DKI Jakarta. Baru baju loreng menurunkan baliho abridici. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP dinaikkan lagi. Perintah saya itu. Begini, kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baliho itu sudah dijelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan saya enaknya sendiri. Ya. Jangan saya enaknya sendiri. Saya akan-akan dia paling benar. Pernyataan tegas Pangdam Jaya yang menyebut ada ormas yang seakan merasa paling benar cukup tepat sasaran. Pangdam Jaya pun mengusulkan ormas tersebut jika perlu dibubarkan. Kalau perlu FPI, bubarkan saja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Pada Juli 2017, DPR mengesahkan perpu tentang ormas menjadi undang-undang. Kehadiran undang-undang ormas memudahkan aparat penegak hukum melakukan penindakan. Undang-undang ormas juga memberi menkumham atau mendagri mencabut status badan hukum ormas anti-Pancasila serta mengancam NKRI tanpa melalui pengadilan. Apalagi bila ada kelompok yang mengancam persatuan dan kesatuan. Ingat ya, saya katakan, ingat saya katakan. Ya, itu perintah saya. Ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya. Saya peringatkan. Saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menidak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Ya. Jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak, tidak semua. Banyak, lebih banyak umat Islam yang baik. Yang berkatanya juga baik. Yang berucapnya juga baik. Dan bertingkah lakunya juga baik. Terkait ormas pemicu kerumunan di Banten, Jakarta, dan Bogor pekan lalu. Proses pemberian sanksi seharusnya tak terlalu sulit. Pasalnya, ormas tersebut belum mendapat perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar atau SKT di Kemendagri. Padahal, SKT menentukan legalitas sebuah ormas. SKT ormas tersebut telah habis masa berlakunya pada 20 Juni 2019 lalu.